Salam sejahtera sesuai yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kini kita akan memikirkan bagian kedua dari apa yang perlu untuk kita pikirkan tentang munafik Kali ini kita membicarakan si munafik dan perilakunya Apa yang digambarkan di dalam Alkitab Matius 7 ayat 1-5 Mari kita perhatikan sama-sama Matius 7 ayat 1-5 Janganlah kamu menghakimi sepuaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Mengapakah engkau melihat selumbar di depan mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu Padahal ada balok di dalam matamu Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Suruh saudaraku yang kekasih menarik sekali bagian ini memberikan penceteraan kepada kita bagaimana supaya kita selalu belajar untuk mengukur perilaku kita Supaya kita bertindak di dalam bertindak kita memperhitungkan tindakan-tindakan kita Maka dikatakan janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Ini jangan salah mengerti Saya kira ayat ini sudah salah mengerti Disalah pahami dengan banyak cara dalam banyak hal di dalam hidup orang Kristen Sehingga kalau kita membicarakan seseorang tentang kesalahannya lalu dibilang jangan menghakimi Ketika seseorang kelompok bicara tentang pendeta jangan menghakimi Ketika pendeta berbicara tentang sesuatu ajaran yang dicurigainya jangan menghakimi Ini menjadi kekacauan yang sangat mengerikan Tidak pernah menghakimi disalahkan Tidak pernah menghakimi dilarang Lihat dulu konteksnya Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 24 Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 24 Yesus sendiri berkata Yohanes 7 ayat 24 apa dikatakannya Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak Tetapi hendaklah Tetapi hakimilah Dengan adil Jadi boleh menghakimi? Boleh Tapi dengan adil dengan kebenaran Disini yang mau dikatakan adalah Jangan kau terlalu gampang ngomongin orang Kau sendiri tidak melihat dirimu Makanya Pasal 7 ayat 1 ayat 2 Tidak bisa lepas dari ayat 3 Yaitu Mengapa yang kau melihat selumbar di depan mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu Tidak kau ketahui Itu persoalannya Artinya jangan kau menghakimi Supaya kau tidak dihakimi adalah Balok di depan matamu itu pinggirkan dulu Jadi jangan kesalahan kawanmu yang kecil kau ributkan Kesalahanmu yang bodoh itu kau abaikan Ini memang menjadi kengerian Di dalam hidup pelayanan saya lihat memang banyak sekali orang Sudah dia salah dia pikir dia korban Agak mengenaskan Saya tidak tahu sudah berapa kali ketemu kasus Iya Dia salah Ketika akibat kesalahan itu dia harus menanggung risikonya Dia menempatkan dirinya sebagai korban Saya ini korban Tapi dia tidak pernah bisa lihat salahnya Maka waktu dia mengatakan Saya ini korban dari ini dari itu Dia mulai menghakimi Orang yang dianggapnya mengorbankan dia Tapi dia tidak pernah bisa melihat dirinya Yang menyebut diri sebagai korban itu Justru titik kesalahan Maka dia dihukum Ini yang ironis Orang kerja kalau dikeluarkan karena kesalahan Selalu dia merasa dia sudah berjasa dan berjuang dalam pekerjaan Tapi dia tidak pernah lihat Orang segoblok apa di kolong langit ini Orang bagus dipecat saudaraku Kerja sama penjahat pun tidak akan Jadi kalau sampai orang dipecat atau dikeluarkan Pasti ada something yang salah Entah apapun Yang kita mungkin belum tahu Nah yang menjadi repot lagi Ketika mulut orang lain mendengar cerita sepiak Lalu mengomentari misalnya ya Lalu makin luas lah cerita itu Tanpa pernah melakukan cross check Maka nanti kau juga akan repot Karena kau membicarakan sesuatu yang tidak kau tahu Maka kalau kau mau menghakimi Hakimi dengan adil Jadi jangan karena kau dengar satu cerita Lalu kau komentari Wah dia memang begini, 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 begini Orang itu memang begini Saya dengar begini, begini Tapi saudara tidak cross check Kalau mau menghakimi boleh Boleh Hakimilah dengan adil Cek dulu Kenara sumber yang sebelahnya lagi Yang disebut mengorbankan itu lho Cari tahu dulu apa peristiwanya Lihat fakta dan datanya Barulah kau buat kesimpulan Itu namanya adil Jadi jangan kau lihat selumbar di depan mata saudaramu Balok depan matamu Tidak kau lihat Jadi prinsip pertama Yang menjadi penting bagi kita adalah Menyadari posisi diri kita Susur aku yang kekasih Supaya kita tidak menjadi orang munafik Karena orang munafik itu adalah Mengatakan orang salah Tapi kesalahannya yang besar Dia tidak tahu Nah preksa diri dulu Temukan Dimana sebetulnya Sikap hidup kita itu sudah benar Apa tidak Temukan Sehingga dengan demikian Ada sebuah perbaikan yang penting Dalam diri kita Sehingga kita tidak menjadi Orang-orang yang seperti itu Sesuai itu maksudnya Sehingga dengan demikian Kita bisa hidup dengan benar Melakukan apa yang menjadi Keindak Tuhan Dalam hari-hari kita Sehingga dengan demikian Kita bisa sungguh-sungguh Mengerjakan apa yang menjadi Pekerjaan-pekerjaan Yang Tuhan mau Yang bisa kita selesaikan Nah jadi Suara-suara yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Itulah yang menjadi penting Dalam hidup kita Bagaimana hidup Sebagai orang percaya Untuk melakukan Apa yang menjadi Keindak Tuhan Sehingga dengan demikian Kita betul-betul belajar Untuk memahami Ingat Yohanes 7 Ayat 24 Kalau kau mau menghakimi Hakimilah dengan adil Jadi Pertama saya mau mengkoreksi dulu Kesalahpahaman selama ini Jangan menghakimi Silahkan hakimi Tapi hakimi dengan adil Dengan data dan fakta Jangan menghakimi itu artinya Jangan kau lihat selumbar Di depan mata saudaramu Balok Enggak di depan matamu Enggak kau lihat Jadi lihat dulu Balok depan matamu Pinggirkan Baru lihat Saudaramu Kalau balok Menutupi mata kita Kan Bagaimana kita bisa melihat Kesalahan orang lain Mata kita ada ketutup semua Nah itulah orang munafik Melihat orang dia terang Dirinya gelap Melihat orang semua salah Dianya benar Kalau memang dia benar Gak apa-apa Memang orang lain salah Dia benar Itu namanya fair Adil Boleh Tapi yang repot Dia gak benar Dia bilang benar Orang yang benar Dia bilang gak benar Ah itu munafik Itu loh Nah jadi Seseorang di dalam konteks Seperti itu Maka kau jangan menghakimi Tadi itu Maka kumpulkanlah Data dan fakta Dalam hidup saya Dalam pelayanan saya Dari mula-mula Saya agak jengkel Kesel Mengalami hal-hal Seperti itu Sampai kemudian Saya pikir-pikir Dan saya bisa geleng-geleng Kepala saja Akhirnya saya makin hari Makin ngerti Apa yang Yesus kerjakan Bagaimana dia di fitnah Bahkan dijual oleh Judas Misalnya Hidup menyakitkan Tetapi orang-orang itu Selalu bercerita benar Hebat Jago Luar biasa Kadang-kadang Saya juga lihat Ketika orang Mau harap Dapat sesuatu Dapat perhatian Bahkan dapat uang Begitu ya Caranya apa Caranya yang paling efektif Coba membusukkan Menjelekan Bahkan nama saya Sudah mengalami Bola balai seperti itu Ironis ya Menggelisahkan Sesuatu Ya Dan kita seringkali Tahunya nanti Sebulan Setahun Dua tahun Diga tahun kemudian Lalu orang yang tadi itu Juga misalnya kadang-kadang Kemakan juga Dengan omongannya dia Tetapi belakangan Baru tahu aslinya Nah inilah orang Kristen Selalu tertipu dulu Nah repotnya Dia sudah menyemparkan pula Isu yang salah itu tadi Nah itulah perlunya Kehati-hatian Bijaksana Cross check lah Datanya Cross check juga Dari orang-orang yang netral Di luarnya Betul gak begitu Jadi membuat Kesimpulan-kesimpulan Dengan segera Itu sangat mengerikan Karena tidak mengerti Kebenaran yang sesungguhnya Nah itulah kejahatan Dan ini dilakukan oleh Orang-orang Kristen Sehingga selalu Merusak pekerjaan Tuhan Malah membenarkan Dan menyuburkan Pekerjaan setan Jadi setan Paling banyak Memakai orang-orang Kristen Seperti ini Menjadi alat kerusakan Alat kehancuran Nah ini kita perlu Hati-hati sekali Tetapi Kalau memang ada yang rusak Yang gak benar Bongkar Jangan biarkan Hakimi Dengan adil Maka temukanlah data Dan fakta tadi Jadi posisi Mesti kita sadari Apa yang kita punya Apa yang kita Miliki Sehingga dengan demikian Sesudah yang kekasih Kita menjadi penting Dalam mengerjakan Pekerjaan kita Karena itu hal yang kedua Sesudah sadari posisi Barulah Sudara bertindak Sadari Tindakan Yaitu Bagaimana Dikatakan Yang kau dapat Mengatakan Proto-sudaramu Biarlah Selumbar di pantamu itu Ku keluarkan Tetapi Batok Apa namanya Balok di pantamu Masih ada Ini kan lucu sekali Kau mau tolong orang Supaya orang itu Jadi baik Padahal kau penjahat tuleng Nah itu kan mengerikan Sekali sesudah Iya kan Nah ini kadang-kadang Orang Kristen Kalau sudah busuk Ya memang repot Ya gini kita Kamu hanya hati-hati Kadang-kadang kita busuk-busukan orang Supaya busuk kita Nggak kelihatan Karena memang caranya Orang busuk Supaya tidak kelihatan busuknya Ya mesti Membusuk-busukkan orang Supaya dia tidak Tampak busuk Sehingga dia berharap Dengan orang itu Dibusuk-busukkan Tampaklah orang itu Sangat busuk Jadi dia tidak busuk Ironis ya Nah hati-hati Kenapa Bahwa busuk itu Satu waktu Nggak bisa disimpan itu Akhirnya yang kita bilang Busuk-busuk itu Ternyata nggak busuk Orang tahu itu wangi Padahal kita Yang membusuk-busukkan itu Ketahuan lah Kita busuk Malunya setengah mati Wah itu kan Beredar dengan cara yang Mengerikan Hancur nama kita Sesudahku Jadi saya suka Alkitab Karena itu Belajar sajalah Dengan kebenaran Kebenaran memang Menyakitkan Kalau dikatakan Mengakui Kesuksesan orang Yang tidak kita sukai Itu menyesakkan Dada itu Iya kan Tetapi Mempitnah orang itu Dalam keberhasilannya Itu kan Kejahatan yang tidak terkira Karena itu kan Menghancurkan dirimu sendiri Jadi lupakan dulu Kau suka apa tidak suka Pada seseorang Tapi kalau memang Dia jago berhasil Dan benar Sorry Aku itu Aku periksa dirimu Dimana posisimu Disitulah kita hidup Sehingga kita tidak terjebak Pada titik yang salah tadi Sehingga kita tidak terjebak Pada nilai-nilai yang salah Sehingga kita hanya merasa Sudahlah Memang dia begini Memang dia begitu Hati-hati Sesudahku Di dalam pergumulan Pergumulan kehidupan kita Itulah Karena itu Kita mesti Menjalani hari-hari kita Jangan seperti Si munafik Yang hanya bisa Melihat kesalahan orang Yang padahal Cuma seupil Tapi lupa Kesalahannya yang segunung Tapi memang Saking tingginya Gunung itu Menumpuk dia Dia pikir dia tidak salah Karena sudah di dalam gunung Sudah di dalam Kesalahan yang besar Sementara orang yang kecil Dia lihatnya Uh salah orang itu Salah Oh orang itu salah Digrogut Disorotinya terus Itu maksudnya Jangan menghakimi Kau akan dihakimi Dengan cara kau menghakimi Itu artinya Tapi bukan Jangan menghakimi Ada orang salah Dan memang salah Dan kita pada posisi yang benar Katakan kebenaran Dengan begitu kau mendapatkannya Tegur dia Dengan begitu kau mengembalikannya Itu Jadi jangan menghakimi Adalah Kalau kau tidak punya Fata dan data Lalu kau bicarakan Padahal kau pun tidak lebih baik Dari apa yang kau katakan Jadi ukur diri kan bisa ya Lihat dirimu Jadi kalau kau yakin kau benar Dan yang kau katakan Kebenaran Katakan saja Jangan takut Jangan takut Ini perlu untuk disadari Nah oleh karena itu Saudara-saudara yang dikasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Aspek-aspek Di dalam segenap hidup Kekristenan kita itu Mesti jelas Jangan tumpang tindih Kalau baca Alkitab Jangan dicomot-comot Baca semuanya Perhatikan semuanya Bayangkanlah Bertahun-tahun orang Kristen Salah pemahamannya Jangan menghakimi Jangan menghakimi Itu kalimat yang paling sering kita dengar Apanya yang jangan menghakimi Itu membuat kekacauan juga Di dalam gereja Sehingga semua orang Senak perutnya saja Berbuat sesuatu Habis Tidak ada berani yang negur Jangan menghakimi Urusan dia dengan Tuhan Itu kalimat paling tidak bertanggung jawab Menurut saya Urusanmu bernyemat Urusin itu Itu tugasmu yang dikasih Tuhan Jangan kau lempar kepada Tuhan Lalu apa gunanya kau Sebagai anak Tuhan yang kenal Tuhan Kalau ada yang salah Tegur Yang pengkok Luruskan Kan begitu Itu tugas kita Tapi lakukan dengan cinta kasih Jadi jangan bilang Urusan dia dengan Tuhan Enggak enak saja Enggak boleh Itu urusan saudara saya Dengan orang yang bersalah Untuk menolong dia Kembali ke jalan yang benar Tapi kalau dia tidak mau Tidak mengapa Kenali dia sebagai orang jahat Itu kata etal kita Tapi kalau kemudian dia Satu waktu bertobat Terima dia dengan kedua tanganmu Seperti anak yang hilang Saya suka etal kita Punya disiplin tinggi Bagus Hebat Tapi seringkali orang Kristen Membuatnya jadi recehan Murah Nah itu menyakitkan Saudara yang kekasih Sekarang mari kita mulai melihat Di dalam kehidupan kita sehari-hari Bagaimana seharusnya kita Memerankan hidup kita itu Supaya Kita bisa melakukan apa Menjadi keindak Tuhan kita Nah ini perlu Oleh karena itu Di dalam pergumulan Kesarian kita Saudara-saudara Janganlah Kemudian kita Terjebak pada perangkap itu Lalu menjadi Orang-orang Yang munafik itu Yang tidak menyadari Posisinya Lalu bertindak pun Salah pula lagi Ya bagaimanalah Bertindak tidak salah Habis posisinya saja Tidak disadarinya Nah oleh karena itulah Kita mengatakan Hei munafik Keluarkan dulu Balok dari matamu itu Baru kau Melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan Selumbar dari mata Saudaramu Karena kau akan malu Begitu kau sadari Kau punya dosa besar Dosa kecil Yang ada pada saudaramu Baru kau sadar Aduh mbak Mestinya aku yang malu Bukan menuduh Itu loh maksudnya Saya kalau bicara Dosa besar Dosa kecil Bukan ada dosa besar Dosa kecil Ya tidak Tapi maksud saya Perbuatan jahat yang kau lakukan Lebih besar dari dia itu Dosa sama-sama saja Baru kau tahu diri Tapi kalau kau sudah Tenggelam di gunung Dosamu Kau tidak akan pernah lagi Bisa melihat orang lain Berdosa Karena kau pikir Hidupmu itu justru Sudah benar Sudah persis Persis memang Sama dosa itu Sudah presisi Sehingga kau tidak lagi Rasa kau berdosa Itu yang paling mengerikan Orang seperti itu Yang dibilang Jangan menghakimi Nah jadi di dalam Pelayanan kita sehari-hari Kita dengan mudah Akan menemukan orang Paling gampang bicara Nyalain si A Nyalain si B Di gereja Dimanapun Saudara akan temukan Wah dia gini-gini Wah dia gini-gini Wah dia gini-gini Tapi dia gak pernah Bercermin diri Padahal kalau kita dengerin Kalimatnya lama-lama Kita bilang dalam hati apa Aduh ini orang Semua orang diomonginya Dia gak lihat dirinya Padahal dia pun Diomongin orang Siap hari Ironis ya Hati-hati lah Tapi kalau kau benar Diomongin orang Di belakang Gak berani Di depan Itu lain lagi Kita disayat-sayat Di belakang Seperti yang saya bilang Saya sering sekali Mengalami hal-hal Begituan Tapi Tuhan Bahaya semua Terbongkar Ya ini orang itu Punya harga diri Orang itu punya Nilai diri Anjlok sudah Ya Respect tentu Tidak tersisa Untuk orang-orang Seperti itu Gak ada lagi Yang ada jadi sudah Kasian Ini orang kok jadi Pecundang Ini orang kok jadi Aduh mengerikan Ironis Karena itu saya pikir Kita perlu menahan Diri kita Sesudah aku Kalau kita punya Persoalan dengan orang Orang mau cerita Kecuali memang Kita sudah pasti betul Bahwa dalam Kisah atau persoalan itu Kita memang benar Jadi kita selalu Dulu ingat Di posisi diri kita Pereksa Kalau ada sebuah Peristiwa Diomongin orang Ya Bahwa kita salah Dan ternyata Memang kita salah Ya terima Tapi kalau yang ngomongin ini Misalnya kawan kita juga yang salah Padahal kita sama-sama salah Tidak mengapa Memang faktanya kita salah Cuma kita kasih tau Dia juga sebetulnya salah Nah tapi mungkin Dia modelnya seperti itulah Selumbar kita Dilihatinnya kan Balok di depan matanya Dia gak liat Orang-orang seperti itu Akan menghina dirinya Nah jadi Sustra dalam Pergaulan-pergaulan hidup kita Dimanapun kita ada Janganlah Sustra menjadi kecewa Karena bertemu Orang-orang model seperti itu Jangan kemudian Saudara menjadi undur Dari iman Lalu merasa Buat apa beriman Kalau begini caranya Jangan lupa Yang menyangkal Apa ya Yang menyangkal Yesus itu Petrus Murid kesayangan juga itu Sesudah Yohanes Tetapi yang paling mengerikan Judas Dia menjual Yesusnya Hanya untuk 30 keping perak itu Padahal Bola-balik Dilihatnya Tuhan Tuhan kerjakan apa Dan cinta kasihnya Kayak apa Tapi tetap saja Jadi warna-warna itu Dalam kehidupan gereja Udah biasa itu Jadi setan itu Beredar di gereja Lewat mulut-mulut Yang tidak bertanggung jawab tadi Orang-orang yang di depan matanya Ada balok Tapi selumbar Saudaranya saja Yang dilihatnya Dan dipertontonkan Dan dibicarakannya Tetapi kalau saudara Adalah orang yang hobi Memang melakukan hal itu Demi Tuhan yang hidup Berhenti kau Jangan bunuh dirimu Jangan hancurkan Masa depanmu Dengan perilaku Seperti itu Karena itu akan Seperti apa namanya Main squash Tahu ya Main squash itu Kita hantam bola ke dinding Dudar Dudar Balik Makin kuat kita hantam Makin kuat baliknya Makin cepat kita hantam Makin cepat baliknya Jadi artinya Akan menghantam diri sendiri Jangan sampai Seperti kemudian kita itu Orang yang dihantam Oleh apa yang kita lakukan sendiri Kita hantam orang dengan keras Muka kita yang hantam Orang bilang Mendulang air Muka sendiri yang basah Jadi perlu bijaksana Dalam kita menyikapi Tiap perilaku Atau sikap hidup kita Perlu bijaksana Untuk kita Bisa memainkan Peran kita Perlu bijaksana Sehingga dengan demikian Kita bisa melakoni Hari Hari kita Itulah hidup Sudah Itulah nilai Yang harus kita Tunggu kembangkan Jadi Janganlah kita menjadi Orang-orang yang apa ya Yang salah Yang pengecut itu Tapi marilah kita menjadi Orang-orang yang benar Yang baik Dan luar biasa itu Supaya hidup kita Berkenan pada Tuhan Ini penting Ini penting Jadi Di hidup kita sehari-hari Perlu untuk kita lakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Lakukanlah itu Sehingga dengan demikian Susah yang kekasih Hidup ini menjadi penuh Dengan pencerahan Dan makin hari Langkah kita makin benar Jangan segan-segan Untuk merubah diri kita Kalau kita masuk Dalam bari dan kelompok Si munafik Jangan tenggelam Jangan kelamaan disana Kita akan rusak Keluar Perbaiki dirimu Ciptakan kegaguman Karena orang melihat Perubahan Yang aktual Dalam dirimu Tetapi sebaliknya Kalau kau menjadi orang Yang merasa jadi korban Dari hidup Kemunafikan itu Jangan juga Menjadi Marah dan kecewa Kepada gereja Marah kecewa Kepada Tuhan Lalu tidak mau lagi beribadah Jangan juga Tetap ada disitu Belajar disitu Bagaimana kita belajar Menikmati kebenaran Dan jangan lupa Saya bilang tadi Kebenaran memang Seringkali Menyakitkan Tetapi yang terakhir Yang agak di tengah-tengah ini Jangan kau selalu Merasa dirimu korban Padahal kau tidak sadar Kau mengorbankan orang lain Kau rasa dirimu paling sakit Padahal kau menyakiti orang Lebih sakit lagi Ini juga harus hati-hati nih Saya temukan juga Banyak orang selalu Menyikapkan diri Seperti itu Disakitinya orang Lebih menyakitkan Tapi dipikirnya Dia korban sakit Nah ini pun ironis Ya dia pikir Dia paling benar Dia paling hebat Paling luar biasa Perlu memang Kerendahan hati itu disitu Jadi rendah hati itu Bukan nyapa orang Datang datang Terus senyum Bukan Itu pun bisa jadi munafik Kalau hatimu bengkok Ya rendah hati adalah Menyatakan kebenaran Sebagai kebenaran Tidak lebih tidak kurang Mengakui Ya Dan menghargai Dan memberikan nilai tinggi Terhadap kebenaran Ya rendah hati adalah Tunduk pada prinsip kebenaran itu Semoga sutara bisa menemukan Kesejadian kebenaran itu Sehingga Perilaku si munafik tadi Jangan sampai menempel pada diri Atau kalaupun kita bertemu Jangan jadi kecewa diri Ya Ingat tadi Arti Jangan menghakimi itu Bukan bicara Jangan menghakimilah Lumamu orang Salah apa enggak Bukan Itu dalam kaitan Balok di depan mata Selumbar di depan saudara Selumbarnya kau lihat Baloknya enggak kau lihat Oleh karena itu Orang-orang seperti itu Dikatakan kau harus sedar diri Tahu posisimu Kalau tidak Nanti kau akan dihakimi Dengan apa kau menghakimi Balok menutupi matamu Selumbar orang kau bicarakan Kau akan dibicarakan Lebih hebat lagi Karena balok di depan matamu Yang kau diskusikan Cuma selumbar Jadi lihat diri dulu Perhatikan dulu Dan yang terakhir tadi Pada waktu dikatakan Hei munafik Supaya kau jangan terjebak lagi Ya Jadi keluarkan dulu Balok itu dari mata kita Barulah kita ngomong orang lain Tapi kalau soal menghakimi Hakimi Yohanes 7 ayat 24 Tapi hakimilah dengan Adil Dengan benar Jadi itu Tuhan suruh itu Jadi semoga kita Jangan salah paham Menempatkan ayat Jangan menghakimi Tetapi juga Sekaligus tidak lagi Kita terjebak Atau berlama-lama Di topeng-topeng Kemunafikan yang berbahaya Tuhan menolongmu Supaya kemunafikan itu Terima kasih telah menonton